Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentukan nilai diskriminan persamaan kuadrat Nah, disini saya telah membuat 4 soal dengan soal yang berbeda-beda teman-teman Nah, langsung saja kita jawab Sebelum kita jawab, berarti kita harus tahu dulu rumus dari diskriminan itu sendiri Nah, rumusnya apa? Yaitu ditampakkan dengan huruf D D sama dengan B kuadrat min 4AC Nah, B dan 4AC-nya itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari persamaan kuadrat dalam bentuk umumnya Persamaan kuadrat bentuk umumnya apa itu? AX kuadrat plus BX plus C Nah, C itu adalah konstanta yang tidak ada, tidak ada X-nya Dan A dan B-nya itu adalah koefisiennya Nah, ini harus teman-teman harus hapali Kita gariskan disini Ini rumus yang kita pakai untuk mencari diskriminan Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat Langsung saja kita jawab Soal yang A Jawab X kuadrat Ditambah 8X plus 5 sama dengan 0 Nah, kita cari nilai A-nya terlebih dahulu A-nya sama dengan ini X kuadrat berarti A Itu sama dengan 1 karena tidak ada angkanya Plus B sama dengan D8 Plus C sama dengan 5 Nah, baru kita yang ditanyakan adalah tentukan nilai deskriminan Berarti kita pakai rupus yang ini D sama dengan B kuadrat Min 4 A-C Sama dengan B kuadratnya berarti 8 pangkat 2 Min 4 Dikali 1 Dikali 5 Sama dengan 8 ke 8 yaitu 64 64 dikurang 4 kali 1 4 kali 5 yaitu 20 64 dikurang 20 yaitu 44 Nah, jadi deskriminan dari persamaan kuadrat yang A adalah 44 Lanjut ke soal yang B Soal yang B Sini terakhir yang B Yaitu X kuadrat Ditambah X plus 10 Sama dengan 0 Nah, kita cari nilai A-nya Yaitu sama dengan 1 Terus B Sama dengan 8 Sama dengan X ini berarti sama dengan 1 Terus yang C Sama dengan 10 Tinggal kita masukkan rumusnya saja Berarti D Sama dengan B kuadrat B kuadrat Min 4 A C Terus B-nya berarti 1 Berarti 1 pangkat 2 Per 4 Dikali 1 Yang A-nya 1 Dikali C yaitu 10 10 Sama dengan 1 kali 1 1 kuadrat Berarti 1 kali 1 yaitu 1 Dikurang 4 kali 1 yaitu 1 Kali 10 yaitu 40 Jadi, 1 dikurang 40 Menjadi negatif 39 Jadi, jawaban soal yang B adalah Min 39 Lanjut ke soal yang C 2 X kuadrat Min 6 X Min 4 sama dengan 0 Terus A sama dengan 2 Le A-nya Berarti Yang B sama dengan Min 6 Berarti Min 6 Terus yang C sama dengan Min 4 Nah, tinggal kita masukkan rumusnya saja B sama dengan A-D Discriminant Itu B kuadrat Min 4 A-C B-nya berapa? Itu Min 6 Berarti Min 6 kuadrat Dikurang 4 Dikali A-nya berapa? Itu 2 Dikali C-nya itu Min 4 Min 4 Nah, sudah Min 6 kali Min 6 Berarti positif Berarti 36 Positif 36 Dikurang 4 kali 2 8 Kali 4 Min 4 itu Min 32 Nah, sama dengan Nah, karena disini 36 Min bertemu Min Berarti positif Berarti 36 Ditambah 32 Yaitu 68 8 Jadi, jawaban nomor Soal yang C adalah 68 Lanjut ke soal yang D Soal yang D itu apa? D sama dengan 8 Min 6 Min 10 X pangkat 2 Sama dengan 0 Nah, karena disini Masih belum benar Dari persamaan kuadratnya Berarti kita Benarkan terlebih dahulu Nah, kita susun ke ini Yaitu X-nya Di belakang X kuadratnya Berarti 10 Berarti Min 10 X pangkat 2 Min 10 X pangkat 2 Berarti Min 6 X Plus 8 Plus 8 Sama dengan 0 Nah, kita cari nilai Dari Yang A-nya A-nya sama dengan Min 10 Terus yang B Sama dengan Min 6 C Sama dengan 8 Berarti D Masih rumus Sama dengan B kuadrat Min 4 A C Nah, B kuadratnya Berarti Min 6 Pangkat 2 4 Dikali Min 10 Yaitu Min 10 Dikali C Sama dengan D 8 Min 6 Kali min 6 Berarti positif Berarti 36 Min Min 4 4 x min 10 Yaitu Min 40 Kali 8 Yaitu Min 300 320 Sama dengan 36 Min bertemu Min berarti positif 320 36 Ditambah 320 Yaitu 356 Nah, jadi Diskriminan Dari Persamaan kuadrat Soal yang ini adalah 356 Nah Itulah cara Menentukan Nilai Diskriminan Persamaan kuadrat Nah, ingat teman-teman Kalau dia belum benar Dari Persamaan kuadratnya Berarti kita harus Samakan Persamaan kuadratnya Terus Kita tinggal Cari nilai A, B, C Dan memasukkan Ke rumus yang ini Itulah caranya Sekian Dan terima kasih Apabila Sekuat dengan Video ini Jangan lupa Di like Di share Dan subscribe Dan jika ada Pertanyaan Teman-teman Bisa tulis di kolom Komentar di bawah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!